Intro Nasruddin Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Cirebon hari ini dilantik menjadi wali kota Cirebon sisa masa jabatan 2013-2018 Pelantikan berlangsung di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan Pelantikan ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan dengan hormat Arnold Sutrisno dari jabatannya sebagai wali kota Cirebon masa jabatan 2013-2018 karena meninggal dunia pada 19 Februari 2015 lalu Gubernur Ahmad Heriawan mengharapkan dengan dilantiknya Nasruddin pemerintahan dan pembangunan di kota Cirebon dapat kembali berjalan lancar dan kondusif serta dapat menjalankan jabatannya dengan amanah demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Cirebon Gubernur pun menekankan agar wali kota Nasruddin dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM Jadi saya sudah amanahkan, tingkatkan IPM di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur layanan publik, sekolah, puskesmas, dan lain-lain rumah sakit, dan kemudian potensi-potensi yang akan menerus dikembangkan karena Cirebon ini masuk dalam pusat kawasan metropolitan Cirebon Kita ingin Cirebon ini menjadi kawasan yang sangat maju kawasan yang memadukan unsur budaya, unsur pusat penyebaran agama, serta unsur kemoderana Karena itu adalah kita berharap ke depan Cirebon untuk mewakili kemajuan kawasan utara bagian itu Lebih lanjut, Gubernur pun mendorong agar Pemkot Cirebon dapat meraih WTP dalam laporan keuangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, sistem akuntansi pemerintahan, serta penyempurnaan database aset daerah Usai pelantikan, Nasruddin mengatakan bahwa segala hal yang disampaikan oleh Gubernur merupakan motivasi, serta akan dijadikannya sebagai pedoman Karena menurutnya, apa yang diamanatkan Gubernur merupakan target atau capaian yang ingin diwujudkan ketika dirinya memimpin kota Cirebon bersama Almarhum Anosutrisno Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur pada kami, ini tentunya merupakan sebuah motivasi tersendiri Dan ini akan saya jadikan sebuah pedoman untuk saya melanjutkan perjuangannya Almarhum Bapak Haji Anosutrisno Terkait sosok yang akan mendampinginya sebagai wakil wali kota, Nasruddin mengaku tidak ada kriteria khusus dan akan menyerahkannya pada mekanisme atau aturan yang ada Pada hari ini saya belum bisa berkata tentang masalah wakil Karena undang-undang pun terus berkembang Ada undang-undang baru yang berkembang yang harus kita cermati Dan ini tidak mutlak menjadi pilihan wali kota Tapi juga akan melibatkan DPRD Nah inilah yang membuat kita tidak boleh buru-buru kemudian menyampaikan tentang wakil Selain pelantikan, Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Almarhum Anosutrisno Yang diterima langsung oleh istri Almarhum Penghargaan ini diberikan atas pengabdian serta kepemimpinan Almarhum selama menjadi wali kota Cirebon Sofian Permanaputra, Pipir Saori, Jawa Barat TV